Keluarga Besar Akademi Akuntasi YKPN yang saya hormati, para dosen, karyawan, dan mahasiswa, kita akan segera memasuki kegiatan kuliah semester 2 tahun akademik 2020-2021. Dan kita masih dalam suasana pandemi COVID, sehingga kuliah kita pada semester 2 ini masih akan dilaksanakan dengan konsep yang kurang lebih sama dengan kegiatan kuliah pada semester 1 yang lalu. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, ini peraturan dari pemerintah, akan berakhir pada hari Senin besok, tanggal 22 Februari. Tetapi tidak berarti bahwa kita lantas boleh melakukan berbagai macam aktivitas dengan tanpa memperhatikan, tanpa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat atau dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, mari kita jalani kegiatan kita dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan harapan COVID-19 bisa segera berakhir dan kita bisa segera melaksanakan aktivitas secara normal dan secara lebih produktif. Ini memang situasi yang sangat dilematis karena meskipun kita harus melakukan berbagai macam pembatasan aktivitas sosial, tapi kita tidak bisa sepenuhnya menutup atau meniadakan kegiatan sosial. Berbagai macam kebutuhan hidup kita, itu tetap harus kita lakukan dengan cara atau melalui interaksi sosial. Jadi, hemat saya interaksi sosial ini sesuatu yang memang tidak bisa terhindarkan. Tapi sekali lagi, mari kita jalankan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kegiatan kuliah pada semester 2 akan kita mulai pada hari Senin besok, tanggal 22 Februari dan akan berakhir pada tanggal 9 April 2021 ini. Ini kegiatan kuliah sebelum ujian tengah semester. Selanjutnya, kita akan melaksanakan ujian tengah semester dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 23 April. Nah, tolong jadwal ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tertinggal dari kegiatan kuliah, utamanya bagi mahasiswa. Kemudian, kegiatan kuliah setelah ujian tengah semester akan kita mulai pada tanggal 26 April dan kita akhiri pada tanggal 25 Juni. Di tengah-tengahnya ini, tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 Mei akan ada libur idul fitri. Nah, setelah libur, jangan lupa masuk kuliah lagi. Nah, kalender akademik ini bisa diunduh dari portal akademik. Kegiatan kuliah pada semester 2 ini akan dilaksanakan dengan konsep blended learning atau campuran antara kuliah daring dan kuliah luring. Jadi, standarnya itu kuliahnya daring. Tapi dalam hal ada mahasiswa yang membutuhkan bimbingan langsung dari dosen silakan hadir di kampus sesuai dengan jadwal masing-masing. Karena semua dosen akan siap berada di kelas sesuai dengan jadwal. Tapi dalam hal tidak ada mahasiswa yang hadir, maka kegiatan kuliah akan dilaksanakan secara daring menggunakan berbagai macam media digital yang tersedia. Misalnya dengan Zoom atau dengan Google Team dan seterusnya. Ini konsep blended learning. Standarnya adalah daring. Tapi kita tetap akan memberikan pelayanan untuk kuliah yang luring atau yang tatap muka. Kalau diurutkan, ini sudah saya tulis di sini, seluruh materi kuliah ini akan tersedia di virtual class, AYKPN, bisa diakses secara online. Kemudian dosen akan hadir sesuai dengan jadwal kuliah. Kemudian mahasiswa yang membutuhkan pembelajaran tatap muka dipersilakan untuk hadir di kelas. Kemudian poin yang keempat, dalam hal terdapat mahasiswa yang mengikuti kuliah luring atau dosen itu sedang melayani mahasiswa yang melakukan kuliah tatap muka, maka mahasiswa yang mengikuti kuliah secara daring dipersilakan untuk melakukan pembelajaran secara mandiri melalui media digital yang telah disediakan dosen, baik dalam bentuk teks dan atau dalam bentuk video tutorial. Poin lima, dalam hal ada pertanyaan dan komentar, maka pertanyaan dan komentar itu bisa diajukan ke dosen menggunakan media digital yang disepakati, biasanya dengan WhatsApp group. Namun demikian, respon dari dosen ini akan dilakukan setelah pembelajaran tatap muka itu selesai dilaksanakan. Ini tidak berarti bahwa kita itu menganak emaskan mahasiswa yang hadir di kelas, kemudian menganaktirikan atau mengabaikan mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring. Semua akan perusahaan untuk kita layani dengan sebaik-baiknya. Tapi inilah kondisi yang memang sedang sama-sama kita hadapi. Memang bisa saja dosen itu melayani yang ada di kelas dan juga melayani yang ada di dunia maya, tetapi itu akan sulit. Seperti itu konsep pembelajaran blended atau campuran antara daring dan luring. Semoga cukup jelas ya. Saya ulang, tidak berarti bahwa kita akan atau AYKPN akan atau dosen itu akan lebih murah hatikan yang hadir di kelas, kemudian mengabaikan yang melakukan pembelajaran secara online atau secara daring. Dua-duanya akan kita upayakan untuk kita layani dengan sebaik-baiknya. kuliah dengan konsep blended learning di masa pandemi COVID ini bukan pilihan, tapi sudah keharusan. Ya kalau nggak daring mau apa? Kita mau luring atau tatap muka sepenuhnya kan nggak mungkin. Jadi konsepnya adalah daring. Tapi kalau ada yang mengendaki pimpinan khusus ya, silakan untuk hadir di kelas. Nah kemudian ini nomor tiga ini ada catatan penting bahwa kita tidak akan pernah memaksa mahasiswa untuk mengikuti kuliah tatap muka, kemudian tidak melayani mahasiswa yang akan mengikuti kuliah secara daring. Karena kita menyadari bahwa mahasiswa kita itu ada yang di luar Jogja dan seterusnya. Kalau Anda sudah memutuskan untuk mengikuti kuliah daring ya akan kita layani. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi jangan khawatir bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir di kelas untuk mengikuti kuliah luring, kuliah tatap muka. Meskipun kita berharap ya, para mahasiswa itu bisa menghadiri kuliah luring. Tapi kita tidak akan memaksa. Kalaupun mahasiswa itu hadir mengikuti kuliah luring, harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Jadi jangan khawatir kepada mahasiswa yang tidak bisa hadir, kalian tetap bisa mengikuti kuliah secara daring. Saya ingin cerita tentang karakteristik pembelajaran daring. Ini satu, mahasiswa itu dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran mandiri secara lebih efektif. Meskipun pembelajaran mandiri ini sebenarnya juga bukan hal yang baru. Karena di kuliah tatap muka dengan sistem SKS, itu sebenarnya mahasiswa itu juga dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran secara mandiri. Dalam konsep SKS, pembelajaran tatap muka itu hanyalah sepertiga dari proses pembelajaran. Dua pertiganya ini pembelajaran mandiri. Nah, mengapa demikian? Karena setiap satu SKS itu sebenarnya porsi pembelajarannya itu begini. 50 menit terstruktur di kelas. Jadi kalau Anda mahasiswa masuk ke kelas, itu sebenarnya baru melakukan sepertiga dari proses pembelajaran. Kemudian 50 menit itu melakukan pembelajaran semi terstruktur atau semi mandiri dalam bentuk konsultasi dengan dosen. Kemudian yang 50 menitnya lagi itu benar-benar mandiri. Jadi kalau Anda ngambil 3 SKS atau 50 kali 3, 150 menit rajin kuliah, itu baru sepertiga dari proses belajar. Dua pertiganya itu ada di tangan mahasiswa. Nah, bedanya kalau di kuliah offline, itu yang sepertiga itu ya ketemu dengan dosen terus. Nah, sekarang yang sepertiga itu ya ketemu dengan dosen, tapi di dunia maya. Bedanya semacam itu. Jadi sekali lagi di konsep pembelajaran di perguruan tinggi, itu sebenarnya mahasiswa dituntut untuk benar-benar aktif dan kreatif di dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran digital ini ada sisi lain yang harus kita sadari bahwa mahasiswa itu akan kehilangan kesempatan berinteraksi sosial. Nggak bisa ketemu dengan teman, nggak bisa melakukan kegiatan kemahasiswaan, dan seterusnya. Sehingga bekal soft skill itu akan sedikit tergerus atau terkurangi. Sementara 80% dari sukses mahasiswa itu banyak ditentukan oleh faktor soft skill, yaitu keterampilan interaksi sosial, keterampilan komunikasi, keterampilan organisasi, dan seterusnya. Nah, ini hilang, karena semua melakukan kegiatan sendiri di rumah masing-masing. Jadi tidak cukup mahasiswa itu pinter saja, ya, pinter secara akademik, tetapi gagap atau kurang terampil di dalam berinteraksi sosial. Kemudian yang poin yang ketiga, ini hemat kami, mahasiswa itu akan kehilangan kesempatan untuk melatih keteraturan dan kedisiplinan beraktifitas. Nah, biasanya masuk jam 7 itu kan bangun pagi-pagi, datang ke kampus, dan seterusnya. Sekarang enggak, ya. Karena bangunnya boleh tidak pagi-pagi amat, kemudian langsung ikuti kuliah secara online melalui HP, dan seterusnya. Jadi, keteraturan, kedisiplinan itu menjadi kurang terlatih. Padahal kunci sukses itu ya sebenarnya salah satunya, yaitu kemampuan kita untuk membiasakan diri dengan keteraturan dan kedisiplinan. Kemudian poin yang keempat, mahasiswa itu akan kehilangan kesempatan untuk mengenal kampus dan lingkungannya dalam rangka untuk membangun kekuatan kebersamaan. Ini saya katakan kekuatan kebersamaan. Kenapa? Ya, untuk bersama-sama itu jelas akan lebih kuat dibandingkan sendiri-sendiri. Atau yang sering saya katakan itu begini, kalau kita ingin sukses itu ya sukses itu karena orang lain. Jadi, kebersamaan dengan orang lain itu akan sangat menentukan keberhasilan kita ke depan. Baik, berikutnya saya ingin sampaikan apa basis pembelajaran daring. Itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama, pembelajaran daring ya, pembelajaran online ya. Yang pertama itu berbasis teks. Kalau berbasis teks itu ya seperti kita mempelajari sesuatu dengan buka-buka Google, baca macam-macam tutorial, naskah tutorial. Nah itu, ada di Google, ada di blog, blog ya ada di Google. Itu berbasis teks. Yang kedua itu berbasis video. Ini disering disebut dengan asynchronous learning. Atau pembelajaran yang tidak tersinkronisasi. Maksudnya itu jam belajar, waktu belajar itu tidak disinkronkan antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa bisa melakukan pembelajaran kapanpun juga, dimanapun juga, melalui video tutorial yang telah disediakan oleh dosen. Nah, jadi kegiatan belajar itu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Ini berbasis video. Asynchronous learning. Yang ketiga itu berbasis video conference. Atau sering disebut dengan synchronous learning. Seperti ya ini video conference yang sering kita lakukan dengan Zoom, atau dengan Google Meet, dan seterusnya. Disebut dengan synchronous learning, karena apa? Harus ada sinkronisasi waktu antara mahasiswa dengan dosen. Janjian dulu, besok kuliah jam 7 sampai dengan jam berapa? 9 ya. Janjian seperti itu. Disinkronkan. Intinya seperti itu. Kemudian dari sisi konsep pembelajaran digital itu hemat saya yang tepat itu sebenarnya yang nomor dua. Karena di pembelajaran digital itu idealnya orang bisa belajar kapan saja, dimana saja, dengan mudah dan juga murah. Jadi kalau belajar kalau sudah diwat batasi dengan waktu dan seterusnya, mahal dan seterusnya, itu sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran digital. Tapi sekali lagi, kenapa kita tetap menggunakan Vicon dan seterusnya, tetap menggunakan yang synchronous learning, ini tidak lain adalah dalam rangka untuk melatih kedisiplinan mahasiswa. Karena jangan-jangan ya, ya mahasiswa itu sebenarnya belum siap untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Kalau disuruh belajar sendiri, ya ujung-ujungnya tidak belajar. Maka kalau kita menggunakan Zoom dan seterusnya itu, itu dalam rangka untuk memaksa mahasiswa, ayo belajar. Kalau kamu benar belajar, coba tak lihat wajahmu via Zoom dan seterusnya. Jadi itu semoga ini bisa dipahami dengan baik. Tadi sudah saya sampaikan, ini ada teks bahwa prinsip pembelajaran berbasis digital, itu biayanya relatif murah, waktu dan tempat itu fleksibel, bisa kapan saja dan di mana saja. Kalau dibuat gambar kira-kira semacam ini, yang berbasis teks itu dari sisi biaya, biaya itu dari sisi kuota dan juga pengorbanan waktu, ini paling murah, di atasnya ya pakai video, ini video kali ini relatif murah, yang berikutnya ya heavy conference, itu biayanya secara umum itu akan lebih mahal dibandingkan dua alternatif yang lain. Jadi pada kesempatan ini, sebenarnya yang paling utama saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa, bahwa dalam situasi COVID pada saat ini, kita terpaksa harus melaksanakan pembelajaran dengan konsep blended learning, atau campuran antara pembelajaran online dan offline. Namun demikian, kita akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa, dalam bentuk dosen akan siap masuk kelas sesuai dengan jadwal kuliah, kemudian kepada mahasiswa yang menginginkan mendapatkan bimbingan langsung dari dosen, silakan hadir di kelas, tapi kalau merasa sudah cukup melakukan proses pembelajaran melalui media digital yang tersedia, ya silakan melakukan pembelajaran secara online. kemudian yang berikutnya pilihan untuk mengikuti kuliah daring atau luring online atau offline, itu sepenuhnya ada di tangan mahasiswa. Jadi kita tidak akan pernah memaksa mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara luring, secara tatat muka. Apalagi kita akan menghilangkan pembelajaran daring dan hanya melayani luring, tidak akan seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang pembelajaran berbasis digital, ini meskipun nanti kita sudah berada di situasi normal, COVID sudah berakhir, maka model pembelajaran digital itu tidak akan pernah ditiadakan, tetap ada. Jadi materi itu akan tetap tersedia secara online, tetapi kegiatan kuliah offline itu tetap dilaksanakan secara terstruktur, dengan sejumlah alasan. Alasan yang pertama ya, pembelajaran offline itu kita pandang itu akan lebih efektif dibandingkan yang online. Alasan yang kedua itu adalah untuk melatih kedisiplinan kita. Untuk melatih masa, terbiasa menjalani kegiatan secara terstruktur. Melatih rampilan interaksi sosial, komunikasi, organisasi, dan seterusnya. Ingat tadi di depan saya katakan bahwa 80% sukses seseorang itu ditentukan oleh soft skill-nya. Nah itu harus dilatih. Melatihnya apa? Dengan melakukan interaksi sosial. Selamat mengikuti kegiatan akademik atau kegiatan kuliah semester 2 tahun akademik 2020-2021. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Capayaan pembelajaran atau kompetensi masyarakat benar-benar sama-sama bisa kita bangun. Terima kasih.